Halo Mamen, jumpa lagi di channel Skinny Kong, channel terupdate yang menyediakan informasi dan berita-berita yang bermanfaat buat kalian. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan informasi bermanfaat di video-video selanjutnya. Euphoria terkait kemenangan Persija Jakarta yang menjadi juara kompetisi Liga 1 2018 kemarin rupanya masih belum berakhir Mamen. Ya, sayangnya jerip payah seluruh elemen Persija meraih gelar juara Liga 1 musim ini harus mendapat nada sumbang di publik tanah air. Klub asal ibu kota itu dianggap telah mendapatkan bantuan untuk menjadi yang terbaik di Liga 1. Marak isu yang menuduh Persija telah mengatur untuk menjadi juara Liga 1. Rumor ini muncul di tengah-tengah kabar match fixing atau pengaturan skor yang terjadi di sepak bola Indonesia belakangan ini. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu mantan pemain timnas, Rocky Putirai, saat menjadi narasumber di satu channel Youtube Asumsi belum lama ini, Rocky Putirai memberikan pernyataan soal pengaturan Liga menjadi sorotan publik. Karena menurut Rocky Putirai, juara Liga 1 2018 sudah diatur. Pada kesempatan itu, Rocky Putirai bahkan berani mengajak taruhan soal siapa yang akan juara Liga 1 2018. Rocky Putirai menyebut bahwa Persija Jakarta lah yang bakal keluar sebagai juara Liga 1 2018. Selain pernyataan Rocky Putirai, publik sempat digegerkan dengan salah satu program yang dibawakan oleh Najwa Sihab, yaitu Mata Najwa dengan tajuk PSSI Bisa Apa. Di program tersebut, secara gamblang beberapa narasumber mengatakan jika Liga 1 2018 sudah tidak sehat lagi dan terjadi pengaturan skor atau match fixing. Lalu, apa tanggapan dari kubu Persija? Begini nih tanggapannya, Mame. Pelatih Persija, Teko, meminta publik untuk tidak berspekulasi dan menantang buktikan hal tersebut. Kalau bilang harus punya bukti, yang bilang settingan hanya cari sensasi saja, saya mau bukti, tegas Teko. Tidak tinggal diam dengan isu Persija juara settingan, Ismet Sofian pun angkat bicara. Kapten tim Persija Jakarta, Ismet Sofian, mengaku geram dengan tudikan dari berbagai pihak yang menyebut kompetisi sepak bola Liga 1 2018 sebagai kompetisi settingan. Pemain yang akrab di Sapa Bang Haji itu menilai tudikan ini merupakan sebuah tindakan yang tidak benar adanya dan hanya mencari-cari kesalahan. Pemain yang identik dengan nomor punggung 14 itu mengaku tak terima jika mendapat tudingan kompetisi sepak bola Liga 1 2018 sebagai pertandingan settingan. Kalau banyak orang bilang pertandingan settingan dan kita tidak begitu pikiran, jadi aku pikir mereka seperti anjing menggong saja, hujan Ismet Sofian nambahkan. Ketua The Jack Mania pun tidak tinggal diam, amin. Ferry Indra Sharif atau yang kerap, kita Sapa Bang Ferry ini mengaku sangat bersyukur atas prestasi yang ditorehkan oleh Persija Jakarta pada musim ini. Namun, prestasi tersebut meninggalkan Anda Sumbang di kalangan publik sepak bola tanah air. Banyak yang menganggap kalau macan kemayoran telah dibantu sejumlah pihak untuk bisa juara. Menyikapi hal tersebut, Bung Ferry tidak mau ambil pusing, sebab dirinya menghargai betul perjuangan para pemain Persija musim ini untuk mengakhiri puasa gelar. Bicara settingan, ya memang settingan, tapi ini settingan Tuhan. Jangan banyak omong, buktikan saja, kata Bung Ferry. Oke, terserah Anda percaya atau tidak tentang rumor match fixing di Liga 1 musim ini. Apakah isu settingan juara ini benar adanya? Inti pertanyaan besarnya adalah, PSSI bisa apa? Silahkan klik like, komen, dan bagikan video ini ke teman kalian jika berwakil. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.